Dalam sesi pertama ini, saya menjelaskan definisi ekonometrik, konsepnya apa. Kita kenali dulu ekonometrika itu apa. Baik, saya share screen dulu. Bisa jelas dilihat nih, saya kutip dari Richard Coleman, PhD tahun 2006, rilisnya. Bisa jelas dilihat, dibaca. Apa itu ekonometrik? Ekonometrik itu artinya mengukur sesuatu, sesuatu itu apa, ekonomi. Yang diukur itu adalah ilmu ekonomi. Masih kurang tepat definisi seperti itu kan. Satu kegiatan yang mengukur sesuatu yang ada di dalam ilmu ekonomi. Apa aja di dalam ilmu ekonomi itu? Ada perekonomian di situ. Ada sistem ekonomi di situ. Ada pasar di situ. Ada harga, ada jumlah barang. Itu diukur. Hasil ukuran biasanya hasilnya apa? Kalau kita mengukur sesuatu, hasilnya apa? Ang 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 Ya kan? Karena itu ilmu ekonometrik ini, kita belajar teknik-teknik kuantitatif. Teknik-teknik atau metode-metode yang berkaitan dengan angka-angka. Angka yang bagaimana? Angka apa? Angka yang berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi. Ini paling mudah menjelaskan ekonometrik. Jadi ekono, ekonomik itu berarti. Metrik itu ukuran. Mengukur kita. Measure. Measure itu mengukur. Secara literasi, secara harafiah. Gujarati, ini paling banyak dipakai. Damodar S. Gujarati, bukunya. Deskripsi, banyak di putih. What is ekonometri? Ekonometrik itu adalah economic measurement. Mengukur ekonomi. Mengukur apapun yang berkaitan dengan ekonomi. Apa-apa saja itu ekonomi. Nanti sudah saya sebutkan kan. Ada perekonomian di situ. Ada pengangguran di situ. Ada produksi di situ. Ada inflasi. Ada apa lagi? Ada harga. Ada pasar. Ada biaya. Itu semua yang Anda belajar di minggu itu bisa diukur. Ukurannya apa? Berupa kuantitatif. Tekniknya diajarkan di dalam ekonometri. Jadi, Gujarati menyembuhkan ekonometrik itu secara sederhana, secara ringkas adalah economic measurement. Pengukuran ekonomi. Jadi, pengukuran dalam ekonomi ini penting dipahami dalam ekonometrik apanya yang dilihat teorinya. Jadi, teori ekonomi digunakan untuk sebagai konsep, sebagai dasar, sebagai hipotesis dari dalam kita melakukan pengukuran secara kuantitatif. Jadi, simpelnya begitu ya. Dan dilihat di sini ada banyak sekali definisi. Ada yang dari ini terkenal, Dekir Hap Tidner. Definisikan bagus satu outlook ya, satu pandangan yang bisa dilihat hasil pengukuran atau pandangan view yang bisa dilihat dengan menggunakan aplikasi teknik matematik dan statistik di dalam ekonomi. Jadi, hasilnya itu adalah hasil numerik. Numerik atau kuantitatif. Angka-angka. Jadi, kalau kita ukur panjang meja ini, hasilnya apa? 1 cm atau 1,5 cm atau setengah cm. Nggak mungkin ya. Meter ya. Dalam meja itu meter. Jadi, angka yang dihasilkan. Banyak definisi juga ada dari Paul Somelson. Ekonometrik may be defined as a quantitative analysis. Jadi, ekonometrik itu adalah suatu analisa kuantitatif. Kuantitatif itu yang berkaitan dengan angka-angka. Analisis berupa angka-angka. atau numerical analysis. Numerik itu kan number atau numerik dalam bahasa inisianya itu angka. Jadi, pengukuran yang hasilnya itu yang diperoleh adalah angka. Nah, jadi untuk apa ini dilakukan? Ada gunanya kan? Kita mengukur fenomena-fenomena ekonomi tergantung apa yang mau kita lihat di dalam ekonomi itu. Mengukur pengaruh harga dengan jumlah permintaan barang. Berapa besar pengaruhnya? Nah, besaran pengaruh itu berupa angka-angka. Oke. Jadi, ekonomi trik ini merupakan suatu teknik kuantitatif di mana kita bisa mengukur fenomena ekonomi. Itu dia kesimpulan. Teknik kuantitatif atau metode kuantitatif di mana kita mengukur suatu fenomena ekonomi yang tujuannya adalah untuk dilakukan analisis dan interpretasi sehingga menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan yang ingin ditentu. Jadi, banyak sekali ahli yang mengembangkan teknik-teknik kuantitatif ini sehingga ekonomi trik ini menjadi apa ya, jadi perbincangan dulu di tahun 30-an ya, satu komentar. terima kasih. 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 Jadi dia juga, dia ini ekonometrik ya, itu masuk dalam golongan sosial sains. Sains sosial. Jadi di dalam ilmu sosial itu ada antropologi, ada sosiologi, apalagi politik, dan lain sebagainya. Tapi yang ratunya sosial sains itu adalah ekonomi. Kenapa dikatakan begitu? Perkembangan ilmu ekonomi itu besar pada era itu, terutama di era 70-an, 60-an, dan 80-an. Sehingga pada 70-an itu, Nobel, lembaga prestisius di bidang akademik memberikan slot kepada bidang ilmu ekonomi itu hadiah Nobel bagi yang mengembangkannya. Yang pertama itu tahun 1969. Jadi yang ilmu sosial satu-satunya yang dapat Nobel itu hanya ekonomi. Jadi sampai sekarang masih Nobel itu diberikan. Beberapa orang terkenal. Di antara ini ada namanya Samuel Sani dapat tahun 70. Ada jurnalnya yang terkenal itu namanya Jurnal Ekonometrika. Nah ini diterbitkan tahun 32. pendiri jurnal ini adalah salah satu penerima Nobel pertama dari Eropa, Ragnar Pris dan Jantin Bergen. Jadi memang teknik kuantitatif berkembang pesat di masa itu sampai sekarang ini. Makanya model-model ekonomi itu ya hampir mirip dengan model-model di ilmu eksakta. Dari fisika atau di ilmu lainnya. Fungsi, matematik, dan statistik itu sangat berperan di dalam Ekonometrik ini. Oleh karena itu, syarat kita dalam mempelajari Ekonometrik ini, ilmu ekonominya sudah lewat. Bukan lewat ini ya, lewat terlupakan. Artinya sudah selesai dengan baik. Matematiknya juga oke. dan statistiknya juga sudah lulus. Kita asumsikan Anda sudah paham. Makanya nanti kita mix ketiganya itu menjadi teknik kuantitatif yang disebut dengan Ekonometrik. Kenapa dia ada Ekonometrik? Metrik mengukur. Ekonomi. Ekonomi. Yang diukur itu adalah ekonominya. Di dalam ekonomi itu apa aja? Maka kita harus baca teori ekonomi. Kita harus tahu teori ekonomi. Apa saja teori ekonomi? Yang tahu teori ekonomi apa aja? Teori permintaan. Nah silahkan begini. Siapa mau jawab? Kemudian teori Penawaran permintaan. Teori harga. Teori biaya. Nah Anda mesti ingat teori produksi. Teori produksi dipengaruhi oleh apa saja? Dipengaruhi oleh tenaga kerja. Teknologi, skill. Nah itu semua. Nah itu kita ukur. Teknik yang digunakan adalah teknik atau metode dalam Ekonometrik. Semua fenomena ekonomi. Apalagi teori pasar. Pasar kesaingan sempurna. Pasar monopoli. Pasar apalagi. Pasar oligopoli. Itu bisa diukur. Nah sangat luas. Nah kita akan belajar Ekonometrik K1 ini. Minimal Anda kuat dengan filosofi ataupun definisi dari pemahaman ini dan terampil menggunakannya dan bisa menganalisis beberapa model yang sederhana. Itu sudah cukup. Nanti Anda bisa pakai di menulis skripsi ataupun menulis artikel. Oleh karena itu supaya jangan terlalu banyak teoritis maka di dalam sesi perkuliahan ini saya lebih cenderung membagikan kita praktek nanti praktek langsung di komputer, di laptop. Kita hitung bersama-sama kita buktikan bahwa teori ekonomi itu seperti itu. Ada pertanyaan sejauh ini? Silahkan. Kita diskusi aja ya Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah bicara definisi. Mengapa kita perlu mempelajari Ekonometrika ini ya? Dan makna Ekonometrik sebagai ilmu. Nah, kita mempelajari Ekonometrika ini untuk bisa mengukur. Tadi sudah kan? Mengukur apa yang kita ukur? Yang kita ukur apa? Ekonomi. Iya. Di dalam ilmu ekonomi. Apa saja ilmu ekonomi? Itu di isinya produksi, konsumsi, dan banyak. Jadi, tidak lain itu dia. Nah, makna Ekonometrik sebagai ilmu ini apa? Dia berkembang terus tekniknya. Makanya tadi, karena perkembangannya pesat, khusus untuk ekonomi, ilmu sosial diberikan hadiah Nobel. suatu hadiah yang sangat prestisius di bidang ilmu pengetahuan. Kalau di bidang fisika, itu yang pernah dapat Nobel, siapa? Albert Einstein, Tahu kan? Stephen Hawking. Maka salah saya. Dia ekonomi juga. Ilmu sosial cuma ekonomi yang diberikan. Jadi, perkembangan dia sebagai ilmu pesat. Cuma, masalahnya di akhir-akhir ini menjadi sedikit turun. Disebabkan oleh beberapa komponen, beberapa hasil uji itu tidak sesuai atau tidak berjalan sebagaimana yang diprediksi. Banyak perekonomian unglot. Banyak perekonomian beruntuk. Padahal prediksi model-model ekonominya sudah direncang sedemikian rupa. Maka itu, teknik-teknik kuantitatif yang pure, yang murni angka-angka itu, kini dikombinasikan dengan teknik kualitatif. Apa beda kualitatif dengan kuantitatif? Kuantitatif yang berkaitan dengan numerik angka-angka? silahkan diam, mau dijawab. Ya, Pak. Apa beda kuantitatif dengan kualitatif? Kalau kuantitatif itu berkaitan dengan angka-angka. Tapi kalau misalnya kualitatif itu misalnya kayak metode wawancara, Pak, atau sebagainya. bentar ya. Oke, ya benar tadi dijawab. Kalau kita kasih contoh ini seperti ini. Ini hasil ukurnya. kita mau mengukur fenomena kuantitatif. Kita ukur tinggi badan seseorang. Katakanlah namanya A. Tinggi badannya itu diukur pakai alat ukur. Jadi kan? 1,7 meter. ada lagi mengukur dengan teknik. Ini kuantitatif kan? Kita mengukur A ini tinggi. Tingginya semampai. ini namanya kuali. Karena bukan angka yang muncul. Tapi yang muncul adalah berbeda dengan ini. Ini angka muncul. Maka dia sebut dengan teknik bentitatif. Ini teknik bentitatif. yang lebih jelas lagi itu bisa muncul seperti ini ya. Sangat tinggi. Tinggi. Kurang tinggi. Pendek. Ini kan namanya bukan numerik. tetapi ini teknik kualitatif. Jadi bukan kuantitatif. Kalau ini kuantitatif. Saya tulis ulang. Ini jelas kita bisa bedakan. Kuantitatif itu berkaitan dengan angka. Sedangkan kualitatif sebaliknya. sudah pahaman. Ekonometrik membahas teknik kuantitatif. Yang kita cari itu adalah angka. Yang kita peroleh itu nantinya adalah angka. Bagaimana kita bisa memahami ekonometrik ini secara efektif? yang pertama. Yang pertama kita harus kuasai tadi teori ekonomi. Teori ekonominya kita harus kuasai. Teori ekonomi itu banyak sekali. kan? Coba sebutkan salah satu teori ekonomi yang Anda masih ingat. Silahkan, Dian. Oktalia. yang lain Pak Yu Randy teori permintaan itu teori ekonomi. Apa disebutkan dalam teorinya? harga berbanding terbalik dengan jumlah barang yang diminta. Ya kan? Itu teorinya. Harga berbanding terbalik dengan jumlah barang yang diminta. Nah, itu satu kan? Itu teori. Nah, kita harus bisa formulasikan dalam matematika. teorinya harga ekonominya bukan harga jumlah jumlah barang yang teori nya. Oke, dapat satu dikatakan. Sekarang matematiknya gimana? Kalau berbanding terbalik itu gimana? Kalau sebelah kanan naik, sebelah kiri naik atau turun? yang namanya terbalik itu kan berlawanan kan? Kalau harga naik, maka barang yang diminta turun. itu teori ekonominya. Maka kita bisa buat modelnya Y sama dengan A tambah B X. Dimana Y ini adalah jumlah barang yang diminta X adalah harga. A konstanta B adalah koefisien. Koefisien. Selesai kan? ada satu, ada dua. Ini matematik. Ini teori. Bagaimana cara mengukurnya? Kita perlu yang ketiga. Yang ketiga perlu kita namanya stat list kita harus bisa bedakan bahasa matematik ini dengan bahasa statistik. Bahasa statistiknya bagaimana? Supaya kita apa tunjukannya? Supaya kita bisa berikut. Kita tulis ulang Y sama dengan A tambah B X. Dimana Y adalah jumlah barang kita, X adalah harga. Ini bahasa matematik. Kita mau buat dia bahasa statistik, maka kita tinggal menambahkan dengan error term. Jadi ada nanti definisi satu lagi dimana Y adalah error teori ekonomi. dua matematikanya dan tiga statistiknya. Ini kita sebut dengan model ekonomi. pemahaman ini yang harus tahu terampil maka di dalam ekonometrik itu teori ekonomi tadi teori permintaan kita cuma satu kemudian ada matematik statistik. Ini penting. Jadi kita terapkan teori ini dan kita ukur. Apakah benar teori itu atau tidak benar? Dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya harga apa kita memakai? Harga cabai, harga telur, kemudian harga padi. Karena kita berbasis agro dan marin di sini banyak berhubungan dengan kegiatan di kelautan dan pertanian. Oleh karena itu ekonometrik adalah gabungan dari ketiga ini. satu, dua, tiga. Ekonometrik merupakan gabungan dari ketiga. Saya share lagi. Peranan komputer atau laptop software atau aplikasi ekonometrik ini penting. kenapa dalam matematika itu kalau sudah kompleks itu kita tidak mungkin lagi hitung dengan tangan. Kita harus gunakan perangkat laptop dengan aplikasi tertentu. Nah, aplikasi yang sudah saya berikan, saya berikan namanya, silahkan Anda install nantinya ya. Nah, kita tinggal praktekan nanti bagaimana cara menggunakannya. namun demikian, saya sebelum masuk ke laptop ataupun aplikasi, kita akan lakukan secara manual, tentu dengan data-data yang sederhana. Nah, itu dia ekonometrik tadi. Kemampuan dasar atau basic skill yang diperlukan di sini adalah ini dia. Teori ekonomi itu kan terdiri dari teori ekonomi mikro, ada makro, ada publik, ada ekonomi SDA, semudaya alam, ada ekonomi internasional, ada ekonomi tenaga kerjaan, dan seterusnya. Banyak sekali ekonomi moneter. Dan itu kita operasionalkan, kita ukur measurement tadi kan, pengukuran economic phenomenon. Mengukur fenomena ekonomi. Apa fenomenanya? Ini semua. Nah, kita harus punya keterampilan dalam membahasakan dalam matematika, kemudian kita harus mampu mengukurnya dengan teknik-teknik di dalam statistik. Maka dari itu ekonometrik merupakan gabungan dari ketiga. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ekonomi mikro apa-apa saja teorinya? Ada masih ingat? Silahkan. teori permintaan dan penawaran, kan? Teori produksi. Apalagi teori pasar, teori biaya. Ada isokos, ada isokuan, ada di diajari di mikro dulu. Ada, kan? kemudian ada teori pasar persaingan sepurna, pasar monopoli, pasar oligopoli. Kemudian di permintaan, ada teori permintaan itu ada elastisitas, ada inelastisitas. kemudian di ekonomi internasional, apa itu? Ada kurs. Berapa jumlah kursnya? Berapa kurs hari ini? Harus tahu kita berupa angka-angka, kan? Apakah ada pengaruh kurs dengan ekspor dan infor? Nah, itu kan bisa kita ukur, ya? Nah, untuk itu kita juga harus kuasai membahasakannya dalam matematik. Anda harus bisa membedakan nanti mana fungsi, mana relasi. Dan diajarkan dalam matematika ekonomi, kan? Fungsi dan relasi. Kemudian operasional matrik juga harus bisa. Kemudian aljabar. Kemudian persamaan linear dan non-linear harus tahu. Misalnya gini, ya? Yang bisa tahu, nih? oke saya hapus, nih. Ini persamaan linier atau non-linier? Saya tulis balik lagi gini, ini sama dengan 2 tambah 3x, linier atau non-linier? Ini saya buat satu lagi. Yang mana linier, yang mana non-linier? Ini linier, ini linier. Dan ini non, non itu bukan. Ini kan persamaan parabola, kalau digambar di grafik itu bisa seperti ini, bisa seperti ini. Kalau yang ini 2, gambar grafiknya bisa begini, atau bisa di sini namanya supply, ini namanya di permintaan. Kalau kurva biaya itu kan begini, kurva isoko, isokuan, kurva produksi, seperti ini. Ini dia non-linier. Ini non-linier. Ini juga non-linier. Jadi non-linier itu tidak berupa garis lurus linier. Itu artinya. Nah, Anda, kalian semua harus bisa membedakan mana yang linier, mana yang non-linier. Oke ya. Ini adalah matematik. Dan teknik mengukurnya, nanti ada situs statistik inferensial, probabilitas Anda sudah tahu. Kemudian ada data, konsep data itu apa, ini penting. Kemudian ada regresi linier sederhana, regresi berganda itu sudah tuntas ya. Kemudian varian standar deviasi, matematika statistik, kemudian notasi-notasi simbol-simbol statistik. Oke. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Sebelum menjadi tambah membosankan. Selamat menikmati. Coba saya sambung lagi, sedikit lagi. Oke, ini. Sudah tadi. Kita coba lihat lain. Nah, ekonometrik ada langkah-langkah studi empiris. Jadi kita akan dapat suatu pengalaman dari ini. yang pertama dalam ekonometrik itu kita coba melihat teori ekonominya dulu. Teori ekonomi mana yang mau kita uji, kita harus lihat dulu. Kemudian yang kedua, kita formulasi model. Teori ini kita ubah menjadi model. maka di sini perlu bahasa matematik. Nah, seperti tadi, jika hukumnya atau teori permintaannya itu mengatakan bahwa, ini teori ya, harga berbanding terbalik dengan dengan apa itu, dengan jumlah barang yang diminta, maka formulasi modelnya harus bisa kita buat. Jadi, harga merupakan fungsi. Ini namanya formulasi model. Kemudian, setiap parameter itu kita perlukan data. Ini Anda sudah ambil metodologi penelitian, kan? Karena itu, baru, kalau sudah ada datanya, baru bisa kita estimasi modelnya. Dan langkah berikutnya, kita buktikan uji hipotesis ini, jika modelnya benar, maka kita baru bisa interpretasi akhirnya, kita lakukan analisis, jika dia tidak benar, kita bisa mengulangi, memperbaiki modelnya, menambah variable, atau mengurangi variable-nya, atau menambah data-datanya, kemudian kita estimasi uang. Baru, kita bisa lakukan analisis. Nah, kegunaan lain dari ekonometri adalah kita bisa melakukan suatu prediksi. Atau juga meramal. Jadi, nanti hasil langkahnya itu kita bisa bikin ramalan. misalnya seperti ini. Misalnya modelnya seperti ini. 0,5 0,8 ini model beras. ini adalah harga beras. Ini adalah jumlah permintaan beras. beras beras. Nah, jika sudah ada harga, sudah ada parameter ini, ini kita hitung. Inilah yang kita hitung di dalam ekonometri. Maka, kita bisa lakukan meramalkan. kita bisa meramalkan dengan harga beras beras berapa yang kita inginkan. Maka, kegunaan ekonometrik ini kita bisa melakukan forecasting. Katakanlah, di sini harga berasnya seribu. Kalau seribu, berapa hasilnya? 0,5 kurang 0,8 kali seribu. Harganya dua linggu, ini berapa hasilnya? 0,5 kurang 0,8 kali seribu lima ratus. Nah, setiap kenaikan harga atau penurunan harga ini mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Kita bisa meramalkan memprediksinya kalau harga itu turun, berapa jumlah barang yang diminta itu turun, eh naik. Kalau dia turun, kalau turun dari seribu lima ratus menjadi seribu, berapa terjadi blokkasi pemintaan beras ini? Nah, ini gunanya ekonometrik di dalam kita bisa melakukan suatu peramalan ataupun juga melakukan suatu prediksi. Ya, oleh karena itu kegunaannya juga hasil akhirnya bisa menjadi suatu keputusan kebijakan apa yang paling tempat ditempuh di dalam kebijakan terkait dengan harga tadi. Kebijakan terkait dengan bagaimana ekonomi ini menjadi stabil atau tumbuh. apa yang harus dilakukan. Maka model ekonometrik bisa memberikan suatu ramalan-ramalan ataupun juga prediksi ke depannya itu seperti apa dengan parameter yang tersedia di dalam model tersebut. Nah, itu dia. Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya kira ini sedikit pengantaran hari ini. Dalam sesi berikutnya coba Anda buat nanti bagaimana merangkum definisi ekonometrik itu sebagai absensi hari ini. dan nanti malam coba Anda kumpulkan ringkasan perkulian kita hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, ringkasannya itu ditulis di kertas di ketik atau langsung di itu, Pak? Boleh. Di Google Classroom. itu catatan ya, catatan. Begini ya, konsep kuliah kita ini, saya ingin perkulian ini Anda bikin lagi catatan sendiri. Anda putus saja, masukkan ke Google Classroom. Jadi, saya ingin Anda mencatat setiap perkulian. Artinya, berpikir dan menulis. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena kalau kita hanya memahami dan menyimpannya di otak, itu akan lebih mudah lupa. Tapi, kalau kita memahaminya di kepala kita atau di otak, dan kita menuliskannya kembali ke dalam ini, itu akan lebih lama. Pada itu, sejauh kemana Anda mencatat hari ini, dilingkaskan lagi, bukan dilingkaskan, dicatat lagi. Jadi, kalau saya dulu kuliah, pagi kuliah, itu catat poin-poin penting yang disampaikan dosen dari buku, saya garis bawahi, malamnya, itu saya tulis ulang. Saya mencoba mengingat kembali dengan bahasa saya sendiri. Saya tulis ulang, dan sebelum tidur, itu sudah selesai, kemudian besok pagi, lagi. Begitu mau kuliah minggu depan, malamnya besok mau kuliah, malamnya baca dulu yang sudah saya tulis itu. Begitu, terus berulang-ulang, sampai pertemuan ke-16, menjelang final. Nah, ketika menjelang final itu, tidak perlu belajar lagi, karena tiap hari kita belajar. tinggal ujian. Itu satu metode belajar. Kedua, dalam ekonometrik, tidak cukup, paham saja ya, harus dibarengi dengan latihan. Latihan yang banyak, maka itu akan lebih terampil, akan lebih cepat menguasai. Itu tugasnya tadi. yang lain mau ditanyakan? Sebelumnya, kita tutup dulu kuliah, kita bincang-bincang sedikit. Demikian kuliah minggu ini, kuliah perdana, mudah-mudahan bisa dibuat resumenya nanti ya. terima kasih. Tidak. 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 Terima kasih.